Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam satu laras, salam satu obis, salam cedor Hari CVA Sodor, toko senapan angin terbesar kedua di Indonesia Ingat senapan angin, ingat CVA Sodor Berjumpa lagi dengan saya, Rizky Jambul Admin 1 Dan juga admin 3 di CVA Sodor Oke teman-teman, di video kali ini kita update stok lagi ya teman-teman Nah ini udah hari terakhir di masa promo kemarin Promo cuci gudangnya, jadi besok udah berubah harganya ya teman-teman Nah harganya berapa besok belum kita ketahui Ya teman-teman, sekarang kita mau update Unit senapan angin, bocap full CNC yang ready di CVA Sodor Ya teman-teman, jadi ini ada sekitar 5 unit ya teman-teman Dari CVA Sodor yang kita kenal dengan full CNC Ada apa saja unitnya, nanti disimak baik-baik Tentang spek, harga, dan juga bonus-bonusnya apa saja ya teman-teman Oke seperti itu, dan juga untuk info pemasanan di CVA Sodor Itu tidak pakai tanpa aplikasi apapun ya teman-teman Caranya untuk pemesanan langsung saja hubungi nomor admin saya Admin 123 saya yang pegang semuanya Untuk pembayaran bisa COD bayar tempat, bisa juga transfer langsung lunas ya teman-teman Sarannya kalau COD ke wilayah Kalimantan, ya gampang ke wilayah Kalimantan, Sulawesi, terus juga Sumatera, Jambi, juga Bali, Pulau Jawa Nah itu kalau tidak berani DP, bisa foto KTP saja Kalau tidak berani foto KTP, ya dikenakan DP ya teman-teman Seperti itu, terima kasih dan juga untuk wilayah NTT sama Maluku Memang harus dikenakan DP minimal Rp300.000 sampai Rp500.000 Oke seperti itu, terima kasih Pokoknya yang sudah menonton video ini, jangan lupa diklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya Langsung saja ya teman-teman, kita update dari harga yang paling murah sampai yang harga paling mahal Seperti itu, oke Terima kasih, langsung saja kita simak videonya berikut ini Oke yang pertama teman-teman, ini dia ada Unisona Panangin Bocap FX Mahameru Oke ya teman-teman, untuk FX Mahameru ini Nah ini kelas bocap kayu yang paling bagus ya teman-teman Adalah FX Mahameru Soalnya memang pembuatannya sudah full CNC dan juga ya ini ya teman-teman Speknya pun juga di atas rata-rata ya teman-teman Dibandingkan dengan FX-FX yang lain Seperti itu, oke Untuk FX Mahameru ini ya teman-teman Untuk harganya unit plus bonusnya ya teman-teman Harganya cukup Rp3.900.000 saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang, gantuan peluru-peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS Belum sama, kok belum sama ongkir Sudah gratis ongkir teman-teman Nah ini untuk full CNC ini sudah gratis ongkir Rp3.900.000 Kalian sudah dapat bonus tas, tali sadang, gantuan peluru-peluru tes, bagajin, perdam, sama STKS Dan juga sudah gratis ongkir kecuali 3 wilayah NTT, Maluku, sama Papua Ya teman-teman, kalau mau beli paket full set Harganya cukup menjadi Rp4.600.000 saja Kalian sudah dapat tambahan Pompa HMS 4000 PSI, teleskop gamuk ukuran 39x40 Dan juga belum, dan juga sudah gratis ongkir teman-teman Oke, sudah gratis ongkir kecuali 3 wilayah Papua, NTT, sama Maluku Full setnya cukup Rp4.600.000 saja Oke, nah untuk sedikit cepeknya dari segi larasnya Ini menggunakan laras import kayaknya punya predator mahameru Ya teman-teman, mantep banget Oke, nah ini larasnya, laras import pada laras kurang lebih ini 60 cm Jari-jari bisa 60-70 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok ini sudah menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green Jadi kalau sudah cocok pakai Hercules Hercules terus, jangan kota ganti pakai peluru-peluru lainnya Oke, mantep sekali Nah untuk bahan larasnya Dari bahan baja pakai UD13, alur 12, kaliber 4,5 mm Pokoknya di sepi asodor itu tidak ada kaliber yang lebih dari 4,5 mm Itu tidak ada Oke, ya teman-teman, bahan larasnya Dari bahan baja untuk merawatnya Kalau kalian ingin membersihkan larasnya Bisa juga menggunakan minyak goreng atau oli dari depan Kalau sudah sampai belakang, terus ditembakkan Ya teman-teman, nanti kalau ada bekas-bekas serpihan peluru di dalam Itu biar bisa keluar, akurasinya bisa membaik lagi Ya teman-teman, kalau mau beli minyak pembersih laras di sepi asodor pun juga bisa Ya teman-teman, mantep sekali Oke, ya Nah untuk dari segi laras ya Ini panjangnya kurang lebih 60 cm Luar larasnya juga ada derat Eh, juga ada serobong Ya teman-teman, nah ini serobong untuk pelindung larasnya Lalu depan laras juga ada derat buat pemasangan perdam Ya teman-teman, nanti kita setelkan perdamnya dari sini Magajin juga kita setelkan dari sini juga Oke, mantep sekali ya teman-teman Nah untuk segi tabungnya Nah ini tabungnya sudah menggunakan tabung bocap Tabung 500 cc untuk kapasitas sama angin Ada di 2700-2800 PSI Pokoknya diisi di amannya saja Biar silahat di dalam sini Biar awet kuat tahan lama ya teman-teman Amannya ada di berapa mas? 2700-2800 PSI Ya teman-teman, soalnya yang menahan angin Itu sil Sil banyak dari karet Ada masanya Kalau tidak kuat menahan kapasitas sama angin Ya terjadi robikan Seperti itu teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Ini sudah menggunakan mini coupler Jadi tinggal colokkan saja ke selampopannya Untuk manometer ada di sebelah bawah sini Ya teman-teman Manometernya di sebelah bawah Kalian bisa lihat tekanan angin masih berapa Dan juga ngisinya sampai berapa Pokoknya habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya ada di 1500 PSI Di CBS Sudur juga Waktu pengiriman juga kita isi di 1500 PSI Biar aman semuanya ya Teman-teman tidak mudah kebocoran Soalnya ya Memang di dalam packing Itu panas Ada masanya ya sil Tidak kuat menahan angin Mengakibatkan kebocoran Seperti itu ya teman-teman Yang penting Kita sudah antisipasi Bawakan spare part cadangannya Dari sini Oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Nah untuk dari segi chambernya Ini sudah menggunakan chamber monolight Banyak dari Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya sudah pakai Dalaman stainless Ya Mantap sekali teman-teman Nah untuk tarikannya pun Sudah menggunakan tarikan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single shoot Nah untuk pairnya pun Sudah menggunakan pair Mizumi Untuk popornya warna putih semuanya Ya teman-teman Mantap sekali Warnanya putih semuanya Seperti ini ya teman-teman Kalian bisa pilih Variasi popornya Bagaimana nanti Oke Terima kasih Seperti itu ya teman-teman Itu dia untuk harga Dan juga speknya Dari unit senapanengin Bocap efek maha meru Ini kita lanjut ke unit selanjutnya Oke yang selanjutnya teman-teman Ini dia ada unit senapanengin Bocap predator rinjani Nah ini Predator full CNC Yang paling murah meriah Adalah unit senapanengin Bocap predator rinjani Ya teman-teman Nah meskipun pakai Paling murah meriah Ya tetap kita Setel semuanya Dari segi laras ya Dari segi Ya akurasinya Juga pasti terjamin juga Ya teman-teman Sudah dites juga Sebelum kita jual Seperti ini Oke Mantap sekali Nah untuk Bocap predator rinjani ini Kalau pengen beli unit aja Plus bonus Harganya cukup 4.300.000 rupiah saja Kalau yang udah dapet Bonus tas Lali sedang Gangan buru Peluru tas Magajin perdam Sama STKS Dan juga udah free ongkir Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Harganya cukup menjadi 5 juta rupiah saja Kalau yang udah dapet tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39 x 40 Dan juga belum Juga udah gratis ongkir Maaf Udah terbiasa bilang Belum ongkir Padahal Kalau full CNC ini Udah gratis ongkir Ya teman-teman Kecuali 3 wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantap sekali Nah untuk sedikit Sepeknya Dari skill larasnya Ini menggunakan Laras spesial Dari CVS Sodor Panjang laras Kurang lebih Ini 60 cm Jari edel bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini udah menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain juga Ya teman-teman Udah double ring Jadi buat big game Juga cocok Buat small game pun Juga sangat cocok sekali Ya teman-teman Yang penting Buruan apapun Disikat aja Yang penting Jangan hewan yang terlindungi Ya teman-teman Biar tetap explore ya Mantap sekali Tetap terjaga Hewan-hewan yang Dilindungi Jangan ditembak Ya teman-teman Yang hamas aja Yang ditembak Ya teman-teman Seperti itu Nah untuk bahan larasnya Dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 Kaliber 4,5 mm Pokoknya Di CVS Odor Tidak ada jual Kaliber yang lebih Dari 4,5 mm Itu tidak ada Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk merawat larasnya Seperti tadi ya teman-teman Jadi kalau udah cocok Pake Hercules Hercules terus Jangan dikontak-ganti Pake peluru-peluru lainnya Untuk merawat larasnya Untuk membersihkannya Kalian bisa isi minyak goreng Atau oli Dari depan Kalau udah sampai belakang Terus ditembakkan Biar Kalau ada serpian-serpian Bekas peluru Itu bisa keluar Akurasinya bisa Membaik lagi Oke Mantap sekali ya Teman-teman Depan laras ini Juga ada dread Buat penguasaan perdam Nanti kita setelkan juga Perdamnya dari sini Magajin bonusnya Juga kita setelkan Dari sini Kalau yang Udah full CNC Seperti ini Magajinnya juga Dapat yang Udah CNC juga Ya teman-teman Mantap sekali ya Untuk Cegi tabungnya Nah ini Tabungnya udah menggunakan Tabung pocap Tabung 500cc Untuk kapasitas sama angin Ada di 2700 2800 PSI Diisi Diamannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Ya teman-teman Mantap sekali Nah untuk bahan tabungnya Bahannya dari Dural Pake OD 60mm Nah untuk pengisian anginnya Udah menggunakan Mini Coppler Jadi tinggal colokan saja Keselam pompannya Untuk manometer Ada di sebelah kiri Di antara sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya ini Ya Mantap sekali teman-teman Nah untuk merawat tabungnya Seperti tadi Diisi di amannya saja Biar silah ada di dalam sini Biar awet kuatan lama Dan juga Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Oke Mantap sekali ya Teman-teman Nah untuk seri Segi chambernya Chambernya ini udah menggunakan Chamber monolet Banyak dari Dural Seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah pake Dalaman stylish Dan juga Pairnya pun udah menggunakan Pair Mizumi juga Oke Mantap sekali Nah untuk tarikannya Udah menggunakan tarikan seat lever Bisa pake magazine Dan juga bisa pake single shoot Nah untuk triggernya Udah pake trigger match Udah ada safety triggernya juga Di chambernya sini Kalau didorong ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Nah untuk popornya Udah pake popor lipat juga Dan juga bisa maju Dan mundur juga Ini ya Mantap sekali Setelan powernya ada di dalam sini ya Teman-teman Di dalam popornya ini Oke Mantap sekali Seperti itu Terima kasih Yang sudah menyukai video ini Nah ini sedikit cepek Dan juga harga Dari unit senapanengin Bocap Predator Rinjan ini Kita lanjut ke unit selanjutnya Oke selanjutnya teman-teman Ini adalah unit senapanengin Bocap Predator Extreme Nah ini full CNC Yang kelas paling enteng Ya teman-teman Ada Bocap Predator Extreme Mantap sekali Nah untuk Bocap Predator Extreme ini Kalau pengen beli unitnya aja Cukup 5 juta 4.900.000 rupiah Saja 4.900.000 Kalian udah dapet Bonus tas Tali sadang Gantungan puru Plur tes Pagajin Perdam sama STKS Dan juga udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Harganya cukup menjadi 5.600.000 rupiah Saja Kalau udah dapet tambahan Pompa HMS 4000 PSI Teleskop gamuk Ukuran 39x40 Dan juga belum Belum dapet peluru 1 kaleng Ya teman-teman Kalau ongkirnya udah gratis songkir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Oke Nah untuk sedikit speknya Dari segi larasnya Ini udah menggunakan Laras Polymech Panjang laras kurang lebih Ini 60 cm Jaredel bisa 70-80 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya yang cocok Ini udah menggunakan peluru Hercules Yang beratnya 13,6 green juga Mantap sekali Bahan larasnya Dari bahan baja Pake UD13 Alur 12 kaliber 4,5 mm Oke Mantap sekali Ya teman-teman Nah depan laras juga ada jerat Buat pemasangan perdam Kita setelkan juga perdamnya dari sini Dan juga untuk luar larasnya Ini udah dilindungi dengan serobong Pake UD20 Bahannya dari durel juga Oke Mantap sekali ya teman-teman Nah untuk dari segi tabungnya Ini tabungnya udah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas sama angin Ada di 2700-2800 PSI Pokoknya diisi di amannya saja Biar sila ada di dalam sini Biar awet kuat tahan lama Oke Nah untuk pengisian anginnya Ini udah menggunakan mini coupler teman-teman Jadi tinggal colokkan saja Keselam popannya Untuk manometer ada di antara Sabungan chamber dan juga Sabungan tabungnya ini Ya teman-teman Manometernya ada di sebelah kiri Di antara sabungan chamber Dan juga sabungan tabungnya Pokoknya diisi di amannya saja Dan juga habis menembak Jangan di habiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Ada di 1500 PSI Oke Nah teman-teman Nah untuk dari sekitar Chambernya Ini udah menggunakan Chamber monolet Bayangnya dari dual seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya udah pake Dalaman stainless Dan juga Pairnya pun Udah menggunakan Pair Mizumi Dan juga Ini tarikannya pun Udah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pake magajin Dan juga bisa pake Single suit Nah ini memang Tidak ada Tambahan Rail atasnya ya teman-teman Langsung pake rail bawah sini Menggunakan rail teleskop Rail BKT ini Oke Mantap sekali Nah untuk Triggernya pun Udah menggunakan Trigger match Udah ada safety Triggernya juga Kalau diputer ke belakang Dia otomatis kunci Kalau ke depan Dia normal lagi Nah untuk popornya Udah pake popor lipat Ya teman-teman Setelan power Ada di dalam sini Ada yang popor cangkul Seperti ini Dan juga Ada yang pake popor CTR pun Juga ada Tinggal tergantung Selera Anda Yang mana Oke Seperti itu Terima kasih ya teman-teman Itu dia Sedikit penjelasan spek Dan juga Harga Dari unit senapanen Bocah Predator Xtreme Ini dia Full licensi Yang kelas paling enteng Langsung lanjut Kita ke unit selanjutnya Oke Selanjutnya teman-teman Ini dia Menjadi primadona Di CVS Order Dan juga Menjadi ikon Di CVS Order Yaitu adalah Unit senapanen Bocah Predator Mahameru Ya Mantap sekali Nah ini Bocah Predator Mahameru Yang chambernya Yang paling tebal Di antara Full sensi Yang lainnya Ya teman-teman Dan juga terkenal Dengan laras importnya Nah untuk harga Bocah Predator Mahameru ini Untuk harganya Kalau ingin beli unitnya Aja plus bonus Cukup 5 juta rupiah saja Kalian sudah dapat bonus tas Tali sadang Gantan plur Plur tes Pagajin Perdam Sama STKS Dan juga Sudah gratis songkir Kecuali di wilayah Papua NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Harganya cukup 5 juta 700 ribu rupiah Saja Kalau sudah dapat tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamuk Ukuran 39x40 Dan tentunya Sudah gratis songkir Kecuali di wilayah Papua NTT Sama Maluku Oke Mantap sekali Nah untuk dari segi Spek kelarasnya Ini menggunakan Kelaras import Pajar laras kurang lebih Ini 60 cm Jari edel bisa 50-60 meter lebih Tergantung skill Anda Semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini sudah menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 gram Buat long rank Ini juga sangat cocok sekali Ya teman-teman Buat jarak 70 Lebih Tergantung lagi Skill Anda Semuanya Nah untuk dari segi Larasnya Bahannya dari Baja Pakai OD13 Alur 12 Ya Mantap sekali ya teman-teman Luar larasnya Ini juga sudah dilindungi Dengan serobong Pakai OD20 Bahannya dari Dural Nah untuk depan laras Juga ada derat Buat penguasaan perdam Kita setelkan juga Nanti Perdamnya dari sini Magajin bonusnya Juga kita setelkan Dari sini juga Nah untuk dari segi Tabungnya Ini sudah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas Saman angin Ada di 2700-2800 PSI Pokoknya diisi Di amannya saja Biar selihat di dalam sini Biar awet Kuat tahan lama Bahannya dari Dural Pakai OD60 Ini tabung Venom Import dari China Nah untuk pengisian airnya Sudah menggunakan mini coupler Jadi tinggal colokan saja Keselampumannya Untuk manometer Ada di sebelah bawah Ya teman-teman Untuk melihat tekanannya Masih berapa Dan juga Isinya sampai berapa Pokoknya Habis menembak Jangan dihabiskan sampai 0 Disisakan itu amannya Di 1500 PSI Kalian simpan berbulan-bulan Berminggu-minggu Simpan saja Di 1500 PSI Juga aman Ya teman-teman Nah untuk dari segi Chambernya Ini sudah menggunakan Chamber monolight Bahannya dari Dural C7 Pembuatan full CNC Dalamannya sudah Dalaman stainless Pairnya pun sudah Menggunakan Pair Mizumi juga Nah untuk tarikannya Sudah menggunakan Tarikan seat lever Bisa pakai Pagajin Dan juga bisa pakai Single shoot Nah untuk triggernya pun Sudah menggunakan Trigger match Sudah ada safety triggernya juga Ya teman-teman Kalau dorong ke Kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Nah untuk popernya Sudah pakai popernya Lipat Setelan power Sudah di dalam juga Dan juga ini Pakainya popernya Popernya cangkul Bisa maju dan muncul Juga ada yang juga Pakai popernya 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 juga ada Ya teman-teman Oke itu dia Sedikit penjelasan Spek dan juga harga Dari unit Senapan ingin Bocah Predator Maha Meru ini Kita lanjut ke unit Selanjutnya Oke yang selanjutnya Dan juga yang terakhir Ini dia ada Unit senapan ingin Bocah Predator Sultan Nah ini kelasnya Para Sultan-Sultan Ya teman-teman Pakainya Predator Sultan ini Oke Mantep sekali Nah ini adek kakak Dengan Predator Maha Meru Ya teman-teman Bedanya ya Dari seki larasnya Pakai laras polimek Kalau yang Predator Sultan Kalau yang Predator Maha Meru Pakai laras Import tadi Ya teman-teman Kalau dari seki chambernya Sama chamber Dural seri 7 Tapi Memang lebih tebal Yang Predator Maha Meru Oke Ya teman-teman Untuk harganya Bocah Predator Sultan ini Kalau pengen beli unitnya aja Plus bonus cukup 5.100.000 rupiah saja Kalau sudah dapat tambahan Bonus tas Talisadang Dengan peluru-peluru teks Menggajiin per dam Sama STKS Dan juga Sudah gratis songgir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Kalau mau beli paket full set Harganya cukup menjadi 5.800.000 rupiah saja Kalau sudah dapat tambahan Pompa HMS 4.000 PSI Teleskop gamu Ukuran 39x40 Dan juga Sudah gratis songgir Kecuali 3 wilayah Papua, NTT Sama Maluku Oke Mantap sekali Itu dia ya teman-teman Untuk harga Predator Sultan ini Nah untuk sedikit sepeknya Dari segi larasnya Ini menggunakan laras polimek Panjang laras Kurang lebih ini 60 cm Jari ideal bisa 70-80 meter Tergantung skill Anda semuanya Untuk pelurunya Yang cocok Ini sudah menggunakan Peluru Hercules Yang beratnya 13,6 grain Bahan larasnya Dari bahan baja Pakai OD13 Alur 12 Kalibur 4,5 mm Oke Mantap sekali Nah untuk dari segi tabungnya Ini sudah menggunakan Tabung bocap Tabung 500 cc Untuk kapasitas saman angin Ada di 2700-2800 PSI Bahannya dari Dural Ini pakainya tabung Taiwan Ya teman-teman Nah untuk pengisian anginnya Sudah menggunakan mini coupler Jadi tinggal colokkan saja Keselampupannya Untuk manometer Ada di sebelah kanan Di antara Di chambernya ini Ya teman-teman Sudah di chamber Untuk manometernya Nah untuk chambernya Sudah menggunakan chamber monolight Bahannya dari Dural seri 7 Pembuatan full CNC Dalamannya sudah pakai Dalaman stainless Ya teman-teman Pairnya pun sudah menggunakan Pair Mizumi juga Nah untuk targannya pun Sudah menggunakan Targan seat lever Bisa pakai magazine Dan juga bisa pakai single suit Untuk popernya pun Sudah menggunakan poper lipat Bisa maju dan mundur juga Ya teman-teman Pakai poper cangkul Ada juga ya Pakai poper GTR pun Juga ada Nah untuk Triggernya Sudah menggunakan trigger match Sudah ada safety triggernya juga Kalau dorong ke kanan Dia otomatis kunci Kalau ke kiri Dia normal lagi Nah untuk rail telescopenya Yang atas ini Menggunakan rail telescope Rail 11 Yang bawah Menggunakan rail telescope Rail BKD ini Oke Mantap sekali Seperti itu ya teman-teman Itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga harga Dari Uni Senapanen Bocap Predator Sultan ini Sekian Terima kasih Oke teman-teman Itu dia sedikit penjelasan spek Dan juga harga promo Dari Uni Senapanen Bocap Full CNC kali ini Kalian sukanya yang mana Langsung saja Hubungi nomor admin saya Nanti kita kirimkan Gambar railnya Ya teman-teman Ada pilihan warna juga Oke Seperti itu Terima kasih Yang sudah menonton video ini Pokoknya jangan lupa Diklik tombol subscribe Dan klik tombol loncengnya Saya Rizky Jambul Pamit untuk diri dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam setulara Salam setubi Salam cedor Rizky Faisodor Toko Senapanen Terbesar kedua di Indonesia Ingat Senapanen Ingat Cefi Faisodor